Jalan hidup ku tak selalu Tanpa kabut yang pekat Namun kasihmu nyata padaku Ada waktumu yang tepat Seperti pelangi sehabis hujan Itulah janji setiapu Tuhan Di balik dukaku telah menanti Harta yang tak ternilai dan abadi Ibu saudara selamat pagi Salam sukacita Sebelum kita melakukan aktivitas kita Sepanjang hari ini saudara Mari kita berdua Mohon tuntutan Tuhan Lewat firman yang akan kita dengar Kita berdua Bapak surgawi Kami mengucap syukur Di pagi hari ini Karena kasih setiamu Menuntun kami dan menyertai kami Melewati saat kami istirahat Tuhan bangunkan kami di pagi hari yang indah Sehingga Bapak sukacita kami Untuk melakukan tugas dan aktivitas kami Bersama-sama dengan Tuhan Lewat firman yang akan Tuhan Berikan bagi kami Ambamu pakai Tuhan Untuk menyatakan firman kebenaran Bagi setiap jemaat yang mendengar Sapan pagi ini juga Tuhan berkati Sehingga bersama-sama kami Boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan Di dalam perjalanan sepanjang hari ini Di dalam Yesus Kristus Kami setia menantikan Tuhan Berkarya dan berfirman Amen Bapak ibu saudara Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini Terdapat dalam Kitab Nabi Jesaya Ayat Fasal 2 Ayat yang kelima Kitab Nabi Jesaya Fasal 2 ayat 5 Firman Tuhan berbunyi demikian Hai kaum keturunan Yaakub Mari kita berjalan di dalam terang Tuhan Bapak ibu saudara kekasih Bapak ibu saudara kekasih Berbicara tentang terang Itulah yang diciptakan Tuhan pada hari yang pertama Jadilah terang Maka terang pun jadi Di dalam kejadian satu Ayat yang ketiga Dalam Yohanis 12 ayat 46 Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya kepada aku Jangan tinggal diam di dalam kegelapan Bila kita dalam terang Ada sukacita Ada bahagia Ada senang Dan ada harapan baru Berbeda saudara dengan Berada dalam kegelapan Di dalam kegelapan Ada ketakutan Ada kecemasan Ada ketidaktenangan Seolah-olah tidak ada harapan Apakah pernah Kita menikmati Perjalanan di atas kapal laut Di saat malam tiba Kapal laut Di tengah-tengah laut Simangkuangku Di ombang ambingkan Oleh gelombang laut Kita melihat dan kita memandang Ke alam luas Semua gelap Semua gelap Dicampur ada petir Karena mau turun hujan saudara Di dalam kegelapan apakah ada sukacita Tentu tidak Yang ada ketakutan Kecemasan Dan tidak ada harapan Tapi tidak berapa lama Setelah itu Kejauhan sana Ada titik terang Kadang terlihat Kadang tidak Karena ditelan Oleh gelombang laut Saat kita melihat titik terang itu Yang jauh itu Ada sukacita Sudara Ada harapan Padahal titik terang itu masih jauh Ada sukacita Ada harapan Lampu yang jauh itu Adalah Terang mercusuar Sudah Terang mercusuar itu sudah memberikan Hati yang penuh sukacita Penuh kebahagiaan Penuh harapan baru Sangat berbeda sudara Sebelum kita melihat terang itu sendiri Bapak ibu sudara kekasih Kegelapan Sangat menakutkan Karena apapun Tidak dapat Dilihat Sudah pasti Tidak dapat Dilihat Karena ketakutan Terjadi Tuhan tidak Mau Tuhan tidak Mau Melihat Anak-anaknya hidup Dalam ketakutan Oleh karena itu Sudara Nabi Jesaya katakan Mari Berjalan Dalam Terang Tuhan Bila berjalan Dalam Terang Tuhan Sudah pasti Ada sukacita Ada Kebahagiaan Ada Harapan baru Tidak ada Disana ketakutan Yang menakutkan Sudara Bapak ibu sudara yang kekasih Dalam situasi Dalam situasi Sekarang ini Kadangkala Membuat hati Kita gelap Karena situasi Pandemi COVID-19 Masih ada Situasi ini Membuat hati Kita gelap Membuat hati Kita takut Membuat hati Kita cemas Ferman Tuhan Ferman Tuhan di pagi hari ini Menyapa kita Untuk tidak takut Mari Kita jalani hidup ini Sepanjang hari ini Bersama dengan Ferman Tuhan Karena Ferman Tuhan katakan Berjalanlah bersama Dengan Tuhan Di dalam Masmur 23 Dikatakan Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak Takut bahaya Karena Tuhan Beserta dengan aku Jika kita berjalan Bersama dengan Tuhan Tidak akan pernah Ada ketakutan Karena Tuhan Menyertai kita Tuhan menuntun kita Seperti Nabi Jaya saya katakan Berjalanlah bersama Dengan terang Tuhan Karena hidup dalam Berjalan dalam Terang Tuhan Tidak akan pernah Ada ketakutan Sudara Selamat kita menjalani Hidup kita Dan aktivitas kita Sepanjang hari ini Bersama dengan Ferman Tuhan Di sana Ada Kebahagiaan Ada Ketenangan Dan Ada Sukacita Tuhan berkati Ferman ini Mari kita berdoa Sudara Bapak Bapak Surgawi Kami mengucap Syukur Dan berterima kasih Tuhan Atas Sapaat yang Engkau berikan kepada kami Lewat Ferman Yang membuat Yang membuat Yang membuat Hati kami penuh Pengharapan dan Sukacita Biarlah Ferman yang Kami dengar Sepanjang pagi hari ini Akan menuntun kami Dalam aktivitas kami Sepanjang hari ini Bapak Sukacita boleh bersenjari Bersama-sama dengan Tuhan Bapak di surga Hamba juga berdoa Bagi pemimpin bangsa kami Presiden Wakil Presiden Kabinet Indonesia Maju TNI Polri Tim gugus depan Penanggulangan COVID-19 Tuhan berkati Agar mereka Dapat Memelaksanakan tugasnya Untuk kemakmuran Rakyat Dan bangsa kami Kami berdoa Buat runggun GBKP Banjarmasin Yang sudah menjadi Runggun Sikuh Agar hamba-hamba Tuhan Pendeta Pertua Diaken Nora dan Naras Dapat melakukan Pelayanan Yang terbaik Berkati BPMR Pengurus Kategorial Pengurus PJJ Guru-guru KKR Agar tetap setia Dalam panggilan mereka Semua jemaat Yang ada dalam keadaan kurang sehat Tuhan kiranya Jamah mereka Sehingga terjadi Sukacita Dan mujizat terjadi Sehingga Kegembiraan Boleh ada di tengah-tengah jemaat itu Hamba juga berdoa Bagi Sudara Diki Berahmana Beserta seluruh tim multimedia Sehingga berjalan Sapan pagi setiap hari Tuhan berkati mereka Beserta dengan keluarganya Sambut kami ya Tuhan Dalam doa ini Yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Amin Selamat pagi Salam sejahtera Tuhan berkati Amin Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi